Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel saya Muda Sir Latif Kali ini kita akan membahas mengenai kabel fiber optic Jadi kali ini kita akan mengenal lebih dalam tentang kabel fiber optic Di sini saya punya beberapa jenis kabel fiber optic Yang pertama yang saya akan diperkenalkan kepada teman-teman sekalian Yaitu ini Ini namanya DC Kalau di Telkom singkatannya DC atau Drop Core ya Drop Core seperti ini Dia biasanya dijual satu bulungan Isinya seribu meter ya Seribu meter Kalau yang sedang saya pegang ini Kalau ini kisaran 100 atau 120an meter ya Dan selanjutnya Yang ini Kalau ini kabel yang sudah jadi ya Kabel yang sudah jadi Ini namanya pre-con ya Ukurannya berbeda-beda Ada yang 100 meter Ada yang 50 meter 80 meter 150 meter Dan 200 meter Tergantung situasi dan kondisi di lapangan seperti apa Jarak antara rumah pelanggan dan ODP Kemudian Yang ini adalah patch core ya Ini namanya patch core Ini biasa dipakai untuk instalasi kabel optik untuk indoor Ya jadi seperti ini Ini panjangnya kira-kira 5-6 meter Ini tersedia di dalam box ONT atau modem Yang belum dipasang bukan di pelanggan Di dalam boxnya ada patch core seperti ini ya 5-5 meter Selanjutnya disini Ini namanya prexor Ya disini Ini prexor 20 meter Ini biasa juga dipakai di dalam rumah Untuk indoor Kalau dulu yang begini Roset Tapi sekarang sudah dijadikan sebagai prexor seperti ini ya Yang terbaik seperti ini prexor ya Ini saya buka dulu Ini juga jenis kabel fiber optik Tapi ini yang bening Ini yang bening biasa dipasang di dalam rumah Ini kalau ada yang punya rumah Tidak mau kelihatan kabelnya Jadi dipakai kabel bening seperti ini Jadi dia bisa netel di jembok Tidak kelihatan ya Karena dia bening Ini biasa dipakai di dalam rumah Rumah-rumah mewah ya Yang tidak mau kelihatan kabel Dipasangkan prexor seperti ini Kalau dulu roset Tapi roset sudah tidak dipakai lagi di telkom sekarang Yang terbaru ini adalah prexor Ini prexor Panjangnya sekitar 20 meter Ini bisa dipakai di kolor keluar Sampai ke depan rumah pelenggan Dan ini prexornya Dipasang di dekat modemnya Sebenarnya saya akan memperlihatkan isi di dalam serat optiknya ya Jadi saya akan memperlihatkan serat optiknya seperti apa Biar kami fiber optik ini ya Saya akan potong sedikit Seperti ini ya Tampilannya Oke Jelas Di sini ada besinya Namanya B-rail Dan ini karet Coating pembungkus serat paper optiknya Jadi ini besinya Dan ini di sisi kiri adalah Kabel paper optiknya Ini besi biasa dinamakan B-rail Ini untuk menambat di setiap tiang Yang di luar rumah ya Oke Lepas besinya Ini adalah kabel paper optik Seperti ini Ini masih ada isinya di dalam Ini seratnya di dalam Tipis sekali seperti rambut Ya Seperti ini Ini biru-biru Ini masih ada kulit pelapis Dari serat optiknya Yang warnanya Bening ya Ini masih di kupas Kita pakai ukuran yang paling dalam Untuk Lingkaran dari Serat Coatingnya Nah Nah seperti ini Serat optik Penampakan serat optik yang aslinya ya Dia bening Dia warnanya bening Nah seperti ini ya Jadi kabel-kabel optik yang ada di luar Di indoor itu Isinya hanya sekecil ini Bahkan yang ada di dalam laut Yang ada di tiang Isinya sekecil ini Cuma pelindungnya yang besar ya Itu dia pengenalan tentang kabel fiber optik Mungkin cukup sekian dari video saya Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini Supaya saya semangat untuk berbagi hal-hal yang bermanfaat untuk teman-teman semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton